Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Giyo Rubianto Wiyogo, istri dari cucu Dr. Rubini Natawi Sastra mengunjungi Makam Juang Mandor di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dr. Rubini bersama istrinya Amalia gugur akibat pembantaian oleh Jepang pada 28 Juni 1944. Saat itu ia tengah menjabat sebagai Kepala Kesehatan di Kota Pontianak. Nama Dr. Rubini pun diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di Kabupaten Mempawah, serta menjadi nama jalan di Kota Bandung tempat kelahirannya. Dalam pengabdiannya, Giyo sebagai tokoh yang ditokohkan masyarakat oleh Kalimantan Barat dan sebagai dokter yang bertugas di Kalimantan Barat. Sedangkan beberapa temannya kembali pulang ke tempat asalnya, yang Dr. Rubini berserta dengan istri dan anak-anaknya tetap tinggal di Kalimantan Barat. Dalam ziarah ini, para ahli waris berharap agar Dr. Rubini telah dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional, mengingat jasanya di bidang kesehatan. Makam Juang Mandor ini menjadi saksi pesemayaman lebih dari 21 ribu jiwa yang terdiri dari kaum cendikiawan, keluarga raja, sultan, hingga tokoh-tokoh Kalimantan Barat. Kawasan Makam Juang Mandor saat ini dibawa pengelolaan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat sekitar berharap kawasan Makam Juang Mandor terus diperhatikan pemerintah, terutama peningkatan fasilitas penunjang, mengingat banyak kunjungan masyarakat pada kawasan ini. Ini adalah salah satu situs sejarah ya. Seingat kami pemerintah Kabupaten Landak sudah membuat roadmap untuk wisata, jadi ini sudah masuk di dalam roadmapnya wisata. Jadi kalau ada kunjungan dari luas siapapun, diarahkan juga salah satu untuk peningkatan wisata. Berkaitan dengan wisatanya, di sebelah Makam Juang ini adalah cagar alam. Nah, cagar alam itu juga sebenarnya salah satu aset, cuman memang kami belum bisa mengelola itu dengan baik, karena bukan dibawa kewenangan kami. Termasuk juga, Makam Juang bukan dibawa kewenangan kami, bahkan bukan dibawa kewenangan Kabupaten Landak. Peristiwa Mandor merupakan sejarah kelam Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Peristiwa ini juga ditetapkan sebagai hari berkabung daerah yang diperingati setiap tahun di Kalimantan Barat. Anugra Ignasia, Kompas TV, Landak, Kalimantan Barat